Hai Ngap, kali ini kita kembali menemani waktu duang anda dengan menyanyikan sebuah film drama romantik melankolis Bollywood yang berjudul Sanamri Sebuah film yang menceritakan tentang kisah perjuangan cinta seseorang namun takdir berkata lain Oke langsung saja kita saksikan inilah dia filmnya Ini adalah Akas seorang karyawan kantoran yang sangat disiplin dan pekerja keras Dan ini adalah bosnya bos yang sangat tegas pemarah dan ya sedikit cabut sih Ketika ia pulang dari kantornya ia menyempatkan dirinya di salah satu pesta perayaan tahun baru untuk menikmati indahnya pergantian tahun Paginya ia dibangunkan oleh bapak kosnya karena sudah terlalu lama menunggak pembayaran Akas pun diomelin Ya karena banyak urusan di kantor ia pun segera cabut Sampai di kantor ia pun dimarahi oleh si bos karena terlambat Akas pun hanya bisa bilang ya minta maaf Oke next saat sedang asik diskusi membahas tentang bisnisnya Tiba-tiba sang ibu menelponnya Dalam pembicaraannya dengan sang ibu Akas disuruh pulang ke kampung untuk menandatangani surat penjualan Studio yang atas nama dirinya dan kakeknya terpaksa dijual karena sudah tidak ada lagi yang mengurusinya Terlihat kampungnya seperti kota mati Ya begitu juga dengan sang kakek yang sudah pikun hanya bisa memegang sebuah kamera jadul yang menjadi kenangannya Akas dan sang kakek pun menuju studio untuk menandatangani surat penjualannya Ketika Akas membuka pintunya seolah-olah ia terbawa ke masa lalunya Terlihat di masa lalunya kampungnya begitu ramai dan penuh keceriaan Terlihat juga sang kakek sangat memanjakan dan menyayangi Akas Ketika ia masih polos-polosnya ia bertanya kepada kakeknya tentang masa depannya Menanyakan apa itu cinta dan siapa jodohnya Sang kakek pun meramalkan bahwa mereka akan saling mencintai tapi tak akan pernah saling memiliki Wow ketika bertemu hati akan merketar dan wanita tersebut berada 500 meter dari studio nya Keesokannya Akas pun menghitung langkahnya menuju rumah yang dimaksud oleh kakeknya Sampai disana ia pun menemparkan sebuah bola kecil ke dalam rumah tersebut Dan keluarlah seorang bocil cantik Akas pun hanya diam dan langsung balik kanan untuk pulang Oke next Ketika Akas di rumahnya terlihat wajahnya yang sangat nurung Seperti orang mengharapkan sesuatu tanpa ada kepastian Kemudian seng ibu menanyakan tentang seseorang yang saat ini ia pikirkan Tapi Akas hanya bisa diam Sambil memandang kolase foto di dinding Ia teringat akan masa lalunya dengan wanita yang ia harapkan selama ini Namanya adalah Seruti Seorang gadis cantik di kampungnya Mereka berdua sudah lama saling mencintai Setiap harinya mereka selalu bersama memadu kasih yang begitu membagongkan Dan suatu ketika Akas dan Seruti janjian untuk ketemu di tempat yang sama Untuk perpisahan karena besoknya Akas akan pergi melanjutkan kuliahnya ke luar kota Tapi waktu berkata lain guys Gurunya harus cepat-cepat membawa Akas pagi itu juga Karena kereta api pada waktu itu hanya lewat sekali sebulan saja Demi masa depan sang anak Keluarganya pun mengizinkan walau sangat berat bagi mereka Begitu juga dengan Akas Ia pergi tanpa pamit dari sang kekasih Wow menyedihkan Oke next Ketika Akas ingin menandatangani transaksinya Tiba-tiba sang kakek mengingatnya Akas pun sangat bahagia Tapi tiba-tiba juga Sang bos menelponnya Ia pun dimarahi karena pergi tanpa izin Ia pun dipecat Tak terima dipecat Akas pun langsung balik ke kota Untuk menyelesaikan masalahnya Dan transaksi itu pun gagal Sampai disana Ia pun menanyakan masalah yang terjadi kepada rekan kerjanya Ternyata perusahaannya bangkrut karena kontraknya dengan perusahaan Pablo yang ada di Kanada dibatalkan Jadi pemilik perusahaan Pablo ini pemiliknya sudah bercerai dan kini perusahaannya dipegang oleh Nyonya Pablo Akas pun segera menemui bosnya dan berjanji akan mengembalikan kontraknya Sang bos pun memberi kesempatan selama 7 hari Dan jika gagal Ia tetap dipecat Akas pun mencari informasi tentang Nyonya Pablo ini Jadi Nyonya Pablo ini sering mengikuti latihan yoga di Kanada Setelah mendapatkan info Akas pun langsung pergi ke Kanada untuk mencarinya Sampai di kantornya Nyonya Pablo Ia pun menanyakan keberadaannya tapi tidak diizinkan Lalu ia meminta bantuan kepada seseorang untuk mencarinya di setiap kem latihan yoga Demi kontrak perusahaannya Ia rela kesana kemari mencari keberadaan Nyonya Pablo Dan secara kebetulan di sebuah kafe Nyonya Pablo mendengar bahwa ada yang mencarinya Mereka pun bertemu dan langsung berkenalan Akas pun mengeluarkan rayuan gombalanya Tapi karena baru pertama kali bertemu Nyonya Pablo tak bisa percaya begitu saja Oke demi mendapatkan hati Nyonya Pablo Ia rela mengikuti latihan yoga bersamanya Sorry